Siapa yang tak senang mendengar berita tentang sineas lokal yang mampu menembus Hollywood? Gak ada. Belakangan ini, seorang perempuan bernama Livy Zeng ramai diberitakan oleh media masa. Ia adalah seorang sutradara, tapi dalam beberapa filmnya, ia juga menjabat sebagai produser sekaligus pemeran utama. Prestasinya berderet, setidaknya itu yang ia klaim. Sebagai warga negara Indonesia, ia pun dianggap telah mengharumkan nama bangsa. Bayangkan, film-filmnya mampu menembus Hollywood, diikut sertakan dalam festival film internasional, bahkan masuk nominasi Oscar. Tirto sendiri juga pernah memberitakannya sih. Klaim-klaim wah tersebut menghasilkan dukungan dari sejumlah pejabat kementerian. Sebut saja, Menko Luhut Panjaitan, Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian, juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Tetapi, setelah kami telusuri lebih dalam, klaim-klaim tersebut ternyata mengandung dua kemungkinan, menyesatkan atau kebohongan. Informasi mengenai dirinya sudah simpang siur sejak tempat kelahiran. Media memberitakan ia lahir di Blitar, tapi data yang kami temukan menunjukkan Livi lahir di Malang. Terlepas dari di mana ia dilahirkan, siapa yang tak senang mendengar berita tentang sines lokal yang mampu menembus Hollywood? Gak ada. Dan Livi selalu bersemangat dalam mengirimkan siaran pers atau menceritakan hal yang sama ke awal media. Sayangnya, menembus yang dimaksud bukan berkarya di dalam negeri, lalu filmnya dipasarkan di Amerika. Faktanya, iya, karena Livi memang tinggal di sebuah rumah mewah di Los Angeles. Ini contoh informasi menyesatkan yang Livi sebar ke halayak. Alih-alih menembus, Livi lebih tepat disebut sebagai sines yang bertempat tinggal di LA. Lalu, soal keikut sertaan Livi di Festival Film Internasional. Film yang dimaksud adalah The Legend of the East. Livi duduk sebagai produser. Pada tahun 2014, film disebut-sebut menerima penghargaan untuk kategori film berbahasa asing di Madrid International Film Festival di Spanyol. Belakangan, diketahui jika festival itu ternyata seuda festival, alias festival bodong. Salah satu ciri-ciri dari festival ini adalah minim publisitas. Ya, karena memang tidak berniat menjangkau publik. Yang paling menghebohkan barangkali film Brush With Danger. Di film ini, Livi duduk sebagai sutradara, produser, sekaligus pemeran utama. Secara mengejutkan, muncul kabar bahwa film ini dinominasikan dalam ajang penghargaan Oscar tahun 2014. Eits, tunggu dulu. Film-film yang dinominasikan pada Oscar 2014 adalah yang rilis pada tahun 2013. Dengan demikian, Brush With Danger mustahil masuk nominasi karena baru dirilis pada 19 September 2014. kami menemukan Livi dan adiknya, tahun 2019, Livi bilang bahwa media-media Amerika seperti LA Times dan New York Times memberi ulasan bagus untuk film Bali Bits of Paradise. Pernyataan ini keliru. Mengutip penulis LA Times, Kimbermayers, film sesungguhnya punya sedikit sisi hiburan, tapi hal itu tidak menjadi maksimal karena sutradara memutuskan untuk mengakhiri film dengan menayangkan video klip garapannya. Livi juga serampangan dalam menyertakan kliping berita mengenai dirinya dari portal online yang tidak kredibel. Misalnya, Zimbab Benyus, yang bahkan bukan portal media sungguhan. Film-film Livi dibuat oleh sebuah rumah produksi bernama Sun & Moon Films. Livi mengatakan dirinya juga bekerja di dalamnya. Sun & Moon Films didirikan oleh Ibu Livi, Lilik Juliati alias Lilik Hawk Bing. Kantor pusatnya berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Kami menduga rumah produksi itu didanai oleh bisnis yang dijalankan Bapak Livi, Gunawan Wicaksono alias The Hawk Bing. Pak Bing pernah terseret kasus permainan tanah negara di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia dituduh membangun properti dengan memakai dana pegawai perkebunan negara. Bisnis orang tua Livi terkoneksi ke beragam perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Salah satunya di British Virgin Islands. Kantor Pak Bing sendiri terletak di Hotel Nam Center Kemayoran. Kami menduga disitulah pusat segala hal diatur dari belakang layar. Mulai dari bagaimana memoleh Livi Jeng, sampai bagaimana ia bisa dekat dengan para pejabat tinggi negara.